Ini kan mengingatkan redaksi sebuah hadis secara maknawi saja Bahwasannya Allah itu mencintai seorang hamba Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost ofisial Like, share dan komen juga ya di video ini Yang kalau dia mengerjakan sebuah amalan, sebuah pekerjaan itu betul-betul profesional Siapa sih diantara kita yang gak mau mendapatkan cinta dari Allah SWT Allah itu kalau udah cinta sama seorang hamba itu dimudahkan berbagai macam urusannya Nah disini Allah SWT menegaskan kepada kita bahwasannya yang penting effortnya profesional Jadi bisa jadi kita ngebalasin nih yang CLBK lama nih Kita ngedumel tapi pernah gak sih kita bersyukur dengan orang yang cuman ini berapa harganya? Sekian langsung beli transfer Kita fokusin malah kesekian Kita terlalu fokus sesuatu yang kenangan buruk gitu ya Yang gak bisa bikin move on gitu Terus tapi kita lupa bersyukur dengan chatting-chatting yang ringkas yang mudah gitu loh Allah itu menguji hamba sesuai dengan kemampuan yang gak mungkin enggak Yang paling penting adalah setiap ikhtiar yang kita lakukan itu profesional Jadi walaupun CLBK pun ngejawab pertanyaannya tetap santun Penjelasannya tetap baik Insya Allah kalau gak dari jalur situ Allah bukakan pintu riski Allah akan berikan jalur riski yang lain Dan mungkin itu jadi ini ya Kang ya Ketika kita melakukan chat yang semacam itu Justru mungkin kita bisa belajar Mungkin disitulah cara Allah mengingatkan kita untuk belajar gitu ya Betul, betul sekali Akhirnya kan produk knowledge kita nambah tuh Oh iya pertanyaannya teh Belum pernah ada yang nanyain ini teh gitu kan Akhirnya dia explore Oh maksudnya begini, maksudnya begini Akhirnya memperbaiki diksi yang digunakan Memperbaiki wawasan juga Memperbaiki oh cara menghandle customer tuh gini Coba bayangkan kalau misalnya lempeng-lempeng aja lurus-lurus aja gitu kan Lancar jaya Lancar jaya aja gitu kan Experience-nya gak nambah Product knowledge-nya gak nambah gitu Padahal experience atau pengalaman itu Itu kan sangat penting untuk semakin mengupgrade kemampuan diri kita gitu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu seringkali memberikan ujian kepada hambanya Dalam rangka apa? Biar hambanya tersebut naik level Makanya itu patut kita syukurin ketika Allah memberikan ujian kepada kita Itu jadi kesempatan buat kita untuk naik level Iya, iya Biar hambanya tersebut naik level